Intro Seperti dilansir dari The Drive, Slovakia dikabarkan mempertimbangkan untuk menyumbangkan armada jet tempur MiG-29 Fulcrum ke Ukraina. Pada 11 April 2022 lalu, Perdana Menteri Slovakia Edward Heger mengatakan, bahwa negaranya bersedia untuk menyumbangkan jet tempur MiG-29 ke Ukraina, jika pengaturan dapat dibuat untuk mengamankan wilayah udara negara itu sendiri. Ukraina sendiri telah mendesak negara-negara NATO dan Amerika untuk memberikan mereka senjata berat dan pesawat sebagai bagian dari pertahanannya melawan Rusia, yang telah menyerbu mereka sejak 24 Februari lalu. Seperti dilansir dari National Post, negara-negara barat semakin mulai memasuk senjata tetapi diskusi sebelumnya tentang penyediaan MiG-29, yang juga digunakan oleh Polandia dan Bulgaria, dihentikan karena rencana itu dianggap terlalu berisiko dalam meningkatkan ketegangan antara Rusia dan NATO. Slovakia adalah salah satu anggota NATO dan tetangga Ukraina yang mengoperasikan 12 unit jet tempur MiG-29. Jadi menurut Heger, akibat serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina saat ini, membuat peralatan militer buatan Soviet jadi sangat berisiko. Ini dikarenakan senjata perang pasca Soviet akan sangat sulit untuk mendapatkan suku cadang berkelanjutan tanpa suplai dari Rusia. Jadi sekarang Slovakia sudah tidak membutuhkan lagi dan mempertimbangkan untuk memberikan jet tempur MiG-29 ke Ukraina. Sebelumnya Slovakia telah memberi Ukraina sistem pertahanan udara S-300 yang dirancang oleh Soviet. Sementara itu, Amerika Serikat melalui salah seorang pejabat kementerian pertahanan mengatakan, Amerika tidak keberatan Slovakia men-transfer armada jet tempur MiG-29 Fulkrum era Soviet ke Ukraina. Karena sebelumnya Amerika telah mencoba untuk memberikan MiG-29 Polandia kepada Angkatan Utara Ukraina namun gagal. Setelah pihak perwenang di Amerika Serikat mengatakan, mereka tidak akan secara langsung memfasilitasi pengiriman jet tempur melalui pangkalan Amerika di Jerman. Dan pemerintah Slovakia mengatakan bahwa mereka memerlukan jaminan keamanan tertentu sebelum transfer semacam itu dapat terjadi. Jadi masih ada pertanyaan tentang seberapa cepat Angkatan Udara Ukraina bisa mendapatkan tambahan MiG-29 atau jet tempur lain yang mungkin diterimanya ke dalam pertempuran. Heger mengatakan, Kementerian Pertahanan Slovakia sedang dalam pembicaraan tentang mengamankan wilayah udara dengan pesawat perang baru buatan Amerika. Slovakia sendiri telah menandatangani kesepakatan pada tahun 2018 untuk membeli 14 jet tempur Lockheed Martin F-16 Blok 70 dan 72 Fighting Falcon senilai 1,6 miliar dolar untuk menggantikan pesawat MiG-29 buatan Rusia yang sudah tua sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi militernya. Blok 70 dan 72 adalah konfigurasi produksi F-16 terbaru dan tercanggih menggabungkan berbagai kemampuan dan peningkatan struktural. Namun pengiriman pesawat F-16 pertama ke Slovakia akan datang setahun lebih lambat dari yang diharapkan. Yaitu pada tahun 2024 ini, penundaan ini terjadi karena dampak dari pandemi virus corona dan kekurangan chips global.